Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La haula wa la uwata ila bila wa ba'dum Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah Siapa sih yang mau rumah tangganya sering cecok dan penuh pertengkaran? Ya saya kira pastinya tidak ada ya Nah anda pastinya menyadari ya bahwa rumah tangga yang sering cecok dan sering bertengkar itu bisa mendatangkan banyak masalah lainnya Ya mulai dari pikiran yang mudah stres ya sering depresi kondisi kesehatan yang makin memburuk dan lain-lain Nah belum lagi nih ketidakharumanisan rumah tangga itu biasanya memudahkan orang ketiga untuk masuk dalam pernikahan kita ya hingga terjadi perselingkuhan Ya sahabat bunda ya semuanya pasti menginginkan kehidupan rumah tangga itu selalu rukun damai dan tentram ya bukan? Nah jika itu yang anda harapkan maka hari ini ya saya akan membagikan amalan agar rumah tangga selalu rukun tentram dan harmonis ya tapi seperti biasa ya sebelum saya bongkar ya rahasia besar yang satu ini saya persilahkan anda untuk mencatat dan menyimpan nomor di bawah ini terlebih dulu supaya anda bisa berkonsultasi dengan saya ya bila sewaktu-waktu anda menghadapi masalah terkait rumah tangga dan asmara baik sahabat bunda yang dirahmati Allah supaya dalam rumah tangga suami dan istri itu cenderung lebih banyak rukun dan damai ada hal-hal nih yang perlu diusahakan secara lahir maupun secara batin untuk usaha lahirnya diantaranya misalnya dengan memahami dan melaksanakan kewajiban suami istri dengan penuh kesadaran ya bila suami dan istri itu sudah sama-sama mengetahui tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga dan mau menjalankannya dengan penuh kesadaran ya insya Allah tidak akan ada percekcokan yang mengganggu ketentraman nah selanjutnya yaitu saling mendahulukan kebutuhan pasangan ya sahabat bunda sikap saling mendahulukan kebutuhan pasangan itu adalah salah satu jurus paling ampuk untuk menghindarkan rumah tangga dari pertengkaran sekaligus membuat rumah tangga itu selalu rukun ya sebagai suami nah disini anda harus kenali apa yang dibutuhkan oleh istri anda dan berusaha memenuhinya dan bagi anda nih para istri ya berusahalah untuk peka terhadap kebutuhan suami anda lalu berusahalah menunaikan tugas anda nah lakukan jurus ini setiap hari ya bunda dan ayah oke selanjutnya disamping dua tips yang saya kemukakan barusan ada amalan batin yang bisa anda amalkan untuk membuat rumah tangga anda itu selalu rukun barokah dan selalu dinaungi rahmat Allah SWT ya bagi anda yang sering kali rumah tangganya bermasalah nih ya sering cekcok sampai membuat anda itu bingung kok rumah tanggaku tidak pernah tenang ya ada juga yang bilang kok rumah tanggaku ini kehidupannya tidak pernah adem-aim ya bawaannya itu kok pengen musuhi pasangan terus dan pasangan pun bawaannya ngajak perang melulu nah amalan ini itu perlu anda lakukan dengan istiqomah nah amalan-amalan ini diantaranya adalah menegakkan sholat fardu di awal waktu ya pastikan disini anda para suami ya maupun para istri itu berusaha menunaikan sholat fardu tepat waktu dan jangan menunda-nundanya sampai akhir waktu karena akan mengurangi keberkahan dalam rumah tangga anda selanjutnya bila anda berasa sudah bisa istiqomah menjalankannya anda mulai tambahkan dengan amalan lainnya ya misalnya sholat tahajud, sholat duha nah saran saya anda mencoba mendirikan sholat tahajud itu bersama pasangan anda dan tidak harus berjamah ahok yang penting itu sama-sama menjalankannya ya kemudian setelah sholat tahajud anda lantunkan zikir istighfar dengan jumlah tertentu ya misalnya 11 kali, 33 kali, 70 kali, 100 kali ya atau bahkan sebanyak-banyaknya ya sepanjang anda itu mampu dan untuk membantu anda agar lebih mudah merasakan khasiat dari zikir anda yang anda amalkan demi mewujudkan rumah tangga yang harmonis ya anda bisa menggunakan tasbikah rumah ar-Rahman sebagai media wiridnya nah dimana dengan energi positifnya insyaallah dapat membantu menjernihkan aura dalam rumah tangga anda sehingga kehidupan rumah tangga yang rukun, damai itu lebih mudah anda rasakan ya lalu jangan lupa nih untuk membaca Al-Quran kalamullah ya setiap hari anda disini tidak harus membaca banyak-banyak anda bisa membaca surat-surat pendek yang mudah dan yang penting adalah istiqomah dan satu hal yang terpenting adalah anda berusaha mendawamkan dan satu hal yang terpenting adalah anda berusaha mendawamkan atau menjaga agar amalan-amalan yang saya sebutkan tadi itu bisa anda lakukan secara istiqomah terutama sholat dan zikir istighfarnya ya insyaallah amalan-amalan yang saya sebutkan tadi dapat mengundang keberkahan dalam rumah tangga anda sehingga kehidupan anda dan pasangan itu lebih rukun, harmonis, tentrang, dan bahagia baik demikianlah beberapa usaha dan amalan yang dapat anda lakukan supaya rumah tangga anda lebih rukun dan harmonis semoga memberikan secuil manfaat bagi anda dan keluarga anda dan jika sewaktu-waktu anda mengalami kesulitan tertentu ya dalam proses menjalankannya atau membutuhkan masukan dan saran dari saya yang terkait masalah rumah tangga anda silahkan hubungi saya melalui nomor yang ada di bawah ini untuk berkonsultasi baik saya bunda ayu pamit undur diri jangan lupa untuk menyaksikan video saya berikutnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati